Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih buat Pak Faiz yang sudah kali kedua memberi kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa hal, setidaknya sebagai salah satu bahan diskusi dalam acara Kongkau Bareng Akademik Librarian yang akan diselenggarakan malam nanti. Jadi saya akan share screen. Yang pertama adalah ada bahan yang nanti pastinya akan disampaikan oleh Pak Faiz. Ini makalah, sebuah makalah yang saya tulis. Kebetulan waktu itu tengah malam bangun, tidak ada orang lain. Jadi istri saya saja ini yang saya ajak bicara. Jadi inilah hasilnya. Jadi di sini kami menyampaikan bahwa yang namanya suatu dokumen ilmiah, apapun itu, termasuk makalah, makalahnya juga dimanapun, bisa di jurnal, bisa di prosiding, dimanapun. Bahkan sebuah blog post. Itu harus memiliki data. Jadi setiap kesimpulan yang ada di situ harus ada data. Tentunya hal seperti ini sudah biasa Ibu dan Bapak ketahui. Dari dulu juga begitu. Yang jadi masalah adalah ketika data yang Bapak Ibu sampaikan, itu tidak dapat digunakan ulang oleh orang lain dengan cara yang paling mudah. Saya beri contoh. Ini ada satu contoh. Ceritanya saya itu sedang menulis makalah ini yang memiliki, sudah di review. Ini komentarnya banyak sekali. Saya menulis dengan beberapa orang di sini. Salah satu reviewer itu menyarankan kami menyitir dokumen ini untuk memberikan tambahan informasi tentang pertumbuhan jumlah dokumen open access dari beberapa negara, termasuk Indonesia. Di dokumen yang kami tulis, itu tahun 2020 datanya. Mereka ingin ada perbandingan di tahun 2019, yang mana ditulis di dalam artikel ini. Nanti linknya juga saya sampaikan ke Pak Faiz untuk disampaikan ke Ibu Bapak sekalian. Dari post ini yang digarisbawahi oleh para reviewer adalah ini. Ini ada tabel. Saya tidak bisa dibesarkan lagi. Ini tabel adalah dari 1, 2, 3, 4 kolom. Kolom pertama itu berisi negara. Ini adalah jumlah jurnal open access yang diterbitkan oleh penerbit yang domisilinya di negara ini. Kemudian ini persen jurnal open access yang dengan APC. Jadi yang menarik APC. Dari sekian itu ada 77 persen. Di Indonesia dari sekian ada 25 persen. Kemudian ini adalah average APC-nya. Jadi rata-rata APC yang paling murah sampai yang paling mahal di rata-rata. Angkanya ini. Indonesia itu 79 USD di tahun 2019. Sekali lagi di tahun 2019. Ketika saya ingin menggunakan dokumen ini, saya baru tahu bahwa ini itu gambar. Jadi ketika saya copy-paste, jadinya gambar seperti ini. Ini saya copy-paste di Google Sheet. Ini gambar. Ini foto. Jadi di sini kami tidak bisa menggunakan ulang dengan mudah. Tabel ini foto. Artinya apa? Satu-satunya cara, kami ketik ulang ininya. Isi angka ini kami ketik ulang di sini, di Excel. Kemudian saran berikutnya dari reviewer adalah agar tabel ini dibuat grafik. Oke, dibuat grafik. Nah, di situlah kemudian saya berpikir pakai apa. Salah satu yang saya pakai adalah ini. Link-nya juga saya akan sampaikan nanti. Jadi ini adalah platform untuk membuat grafik online yang gratis. Bisa dipakai semua orang asal sign up. Saya tahu ini dari salah satu editor, The Conversation. Saya dikenalkan dengan ini. Baik, jadi prosesnya saya tidak jelaskan untuk membuat ini. Yang jelas tabel datanya itu mentah adalah ini. Kalau diklik, upload data itu ini saya salin dari tabel ini. Kemudian bisa juga menggunakan sistem upload tabel dari desktop di upload ke sistem ini atau import link Google Sheet-nya. Jadi ini kalau saya salin link Google Sheet-nya, kemudian saya masukkan ke sini, maka itu bisa langsung terbaca juga. Oke, singkat cerita, saya melakukan deskripsi data, visualisasi. Jadi saya pilih bar chart dalam arti ini, jadilah grafik ini. Jadilah grafik ini. Jadi ini negara, ini kolom jumlah jurnal OA, ini kolom prosentase jurnal OA dengan IPC, dan ini rata-rata IPC-nya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian ini juga sudah bisa dipakai ulang oleh orang lain. Jadi ini itu link-nya, itu adalah ini. Nanti saya akan sampaikan juga. Jadi kalau ibu dan bapak mengklik link ini, maka akan keluar grafik ini. Nah grafik ini itu, pasti ibu dan bapak juga bertanya, Pak Erwin, di mana datanya? Ini kan grafik saja. Dan ini basisnya HTML. Jadi ini bisa ibu dan bapak embed ke dalam dokumen HTML seperti blog post. Nah datanya di mana Pak Erwin ini kan gambar saja. Nah di sistem data wrapper ini menyediakan klik ini, Get the Data. Jadi kalau ini saya klik, maka akan di-download datanya. Datanya itu apa? Ya data ini balik lagi. Data ini nanti dalam format CSV. Demikian ibu dan bapak sekalian. Satu contoh saja dari saya, contoh kecil, tentang pentingnya sebuah data itu dibagikan dengan cara yang paling mudah dipakai oleh orang lain. Nah jadi kurang lebih seperti itu kondisinya dan apa yang harus saya lakukan ketika akan mereproduce data itu adalah dengan cara mengetik ulang. Dan ketika ibu dan bapak, saya contohnya dalam hal ini sudah berhasil membuat satu grafik, maka datanya jangan disimpan lagi. Jadi jangan seperti orang yang pertama, datanya tidak dibagikan. Nah datanya itu dibagikan. Caranya mudah, bisa dipisahkan, bisa disatukan dalam grafik seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa untuk membuat para peneliti melakukan hal-hal yang sifatnya standar terkait dengan data. Seperti tadi, jangan sampai seorang peneliti di kampus ibu dan bapak itu membagikan suatu dokumen, isinya ada data, tapi dengan cara yang tertulis di artikel di blog post tadi. Maka perlu dibuatkan suatu panduan. Nah panduan itu dikenal dengan nama Research Data Management Plan atau Rencana Pengelolaan Data Research yang akan dibahas di malam ini. Dan untuk itu saya juga menyampaikan ada contoh level universitas, Research Data Management Plan level universitas yang sudah saya buat untuk kampus saya, yang sayangnya memang sampai saat ini belum ada justifikasi dalam bentuk aturan yang lebih formal bahwa semua orang di kampus saya harus pakai itu. Tapi sudah ada ketika dibutuhkan, saya sudah buatkan, dan linknya nanti saya berikan juga. Terima kasih ibu dan bapak, selamat sore. Sekarang ini masih sore, jam 4 kurang seperempat saya membuat ini. Semoga acara lancar. Pak Faiz, terima kasih. Saya salut dengan semangat bapak dan semangat rekan-rekan, ibu dan bapak sekalian di sini untuk meningkatkan lagi kedudukan, posisi, dan daya tawar para pustakawan. Demikian ibu dan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.